Halo Mams, kembali lagi di channel YouTube R&B Baby Shop. Di video kali ini kami akan mereview Clear Digital All-in-One Sterilizer. Produk ini merupakan sterilizer yang mulai fungsi dengan kegunaan yang sangat banyak. Sterilizer ini dibagi menjadi dua unit ya, yaitu unit 1 yang dapat berfungsi sebagai sterilizer, dryer, warmer, dan cooker. Kemudian unit 2 yang dapat berfungsi menjadi water boiler dan warmer. Produk ini semua perlengkapannya sudah berpap atau bebas dari bahan kimia, jadi aman untuk si kecil. Fitur yang dimiliki kedua unit ini yaitu yang pertama unit 1 bisa menampung 4 botol white neck. Mudah digunakan dengan tombol kontrol sentuh dan kontrol LED. Memiliki 9 mode yaitu auto mode, steam sterilize, drying, milk warmer, food warmer, yogurt maker, steam cooker, slow cooker, dan preset. Panci keramik dengan tutup keramik, timer, dan kontrol suhu. Sterilisasi perlindungan panas berhenti secara otomatis saat air mendidih. Selanjutnya, untuk unit 2 terdapat fungsi deklorin yang berguna untuk menghilangkan senyawa klorin. 2 in 1 yaitu bisa merebus dan menghangatkan air. Kisaran suhu yang luas yaitu 39 derajat sampai 95 derajat celcius. Terdapat fungsi memori yang membantu untuk mengingat pengaturan pemanasan dari penggunaan terakhir. Bahan tanki stainless steel berkualitas tinggi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke tutorialnya ya. Kita mulai dari penggunaan unit 1 terlebih dahulu. Fungsi pertama yaitu otomatis atau steril, pengering, dan penyimpanan. Caranya tuangkan 75 mili air. Lalu pasang rak botolnya. Kemudian letakkan botolnya. Setelah itu, pasang rak aksesoris. Dan letakkan semua aksesorisnya. Lalu tutup. Selanjutnya, tekan tombol power. Kemudian tekan tombol fungsi sekali untuk memilih fungsi otomatis. Dan layar akan menampilkan waktu default selama 50 menit. Moms bisa mengatur waktunya dengan menekan tombol plus dan minus ya. Tunggu hingga 5 detik, lalu mesin akan bekerja. Ketika proses sterilisasi selesai, maka akan beralih ke fungsi pengeringan secara otomatis. Dan saat fungsi pengeringan selesai, maka mesin akan beralih ke fungsi penyimpanan selama 72 jam. Selanjutnya, fungsi sterilisasi. Caranya hampir sama ya, Moms. Hanya saja, Moms perlu menekan tombol fungsi 2 kali untuk memilih fungsi steril. Waktu default 8 menit ya, Moms. Namun, Moms juga dapat menyesuaikan waktunya. Saat air atau waktu habis, mesin akan berbunyi beep selama 3 kali menandakan proses sterilisasi selesai. Selanjutnya, fungsi pengeringan. Untuk proses ini tidak memerlukan air ya, Moms. Caranya, masukkan botol beserta aksesoris lainnya. Kemudian, tekan tombol power. Lalu, tekan tombol fungsi 3 kali untuk memilih fungsi pengeringan. Kemudian, sesuaikan waktunya. Saat pengeringan selesai, mesin akan beralih ke fungsi penyimpanan selama 72 jam. Selanjutnya, fungsi penghangat susu. Caranya, tuangkan 900 ml air. Setelah itu, letakkan rak dan wadah penghangat. Kemudian, masukkan botol yang berisi susu. Lalu, tutup. Kemudian, tekan tombol power. Lalu, tekan tombol fungsi 4 kali untuk memilih fungsi penghangat susu. Suhu default adalah 40 derajat Celcius ya. Selanjutnya, fungsi mengukus. Caranya, tuangkan air sebanyak 100 sampai 350 ml. Lalu, letakkan wadah dan rak penghangat. Setelah itu, letakkan mangkok yang berisi makanan. Lalu, tutup. Kemudian, tekan tombol power. Lalu, tekan tombol fungsi 5 kali untuk memilih fungsi mengukus. Lalu, sesuaikan waktunya sesuai keinginan moms. Selanjutnya, fungsi memasak lambat. Caranya, tuangkan air sebanyak 900 ml. Setelah itu, letakkan wadah, rak dan mangkok keramik yang berisi makanan. Lalu, tutup. Kemudian, tekan tombol power. Lalu, tekan tombol fungsi 6 kali untuk memilih fungsi memasak lambat. Lalu, sesuaikan waktunya. Selanjutnya, fungsi menghangatkan makanan. Caranya hampir sama ya, moms. Moms hanya perlu menekan tombol fungsi 7 kali untuk memilih fungsi menghangatkan makanan. Lalu, sesuaikan waktunya. Lalu, sesuaikan waktunya. Selanjutnya, fungsi yogurt. Caranya, tuangkan air sebanyak 900 ml. Lalu, letakkan wadah dan rak penghangat. Kemudian, masukkan gelas yogurt. Lalu, tutup. Lalu, tekan tombol power. Kemudian, tekan tombol fungsi 8 kali untuk memilih fungsi yogurt. Lalu, sesuaikan waktunya. Selanjutnya, fungsi timer atau preset. Fungsi preset digunakan ketika moms ingin menggunakan fungsi mengukus dan memasak lambat. Caranya, pilih fungsi mengukus atau memasak lambat. Selama layar berkedip, kemudian tekan tombol preset. Lalu, atur waktu presetnya. Misalkan, moms ingin mengukus di jam 12 siang saat ini jam 10 pagi, maka atur waktu presetnya selama 2 jam. Waktu preset akan berjalan mundur jika preset habis. Mesin otomatis akan beralih ke fungsi mengukus. Selanjutnya, penggunaan unit 2. Untuk fungsi pertama, yaitu merebus air. Caranya, tuangkan air 200 sampai 1200 mili. Kemudian tutup. Lalu, tekan tombol power. Kemudian, tekan tombol ini sekali untuk fungsi merabus. Suhu default 100 derajat Celcius. Namun, moms bisa sesuaikan suhu yang moms inginkan. Saat air sudah mencapai suhu yang diinginkan, icon ini akan mati ya, moms. Selanjutnya, fungsi deklorinasi. Caranya hampir sama dengan merebus air ya. Namun, moms perlu menekan tombol ini 2 kali untuk memilih fungsi deklorinasi. Kemudian, atur suhunya. Proses deklorinasi akan berjalan selama 5 menit saat air mendidih ya. Apabila proses selesai, icon ini akan mati. Selanjutnya, fungsi menjaga air tetap hangat. Caranya hampir sama ya, moms. Moms hanya perlu menekan tombol yang ini untuk memilih suhu tetap hangat. Lalu, atur suhu yang diinginkan. Jika suhu yang diatur lebih rendah dari 70 derajat Celcius, maka waktu tetap hangat akan menjadi 48 jam. Dan jika suhu diatur lebih tinggi dari 70 derajat Celcius, maka waktu tetap hangat akan menjadi 12 jam. Oh iya, moms kedua unit ini bisa diproses secara bersamaan ya. Tinggal sesuaikan saja dengan fungsi yang moms inginkan. Nah, itu dia review dan tutorial dari KLEARS Digital All-in-One Sterilizer. Sekian video dari kami. Semoga terbantu dengan adanya video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk terus mendapatkan informasi bermanfaat lainnya. Daaah!